Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk siswa daring kelas 7 kelas 8 Marilah kita dengarkan bersama Hari ini kita pengen bahas tentang Keutamaan membaca Al-Quran Atau tilawah Al-Quran Atau tartil Al-Quran Atau tadarus Kalau dalam bahasa tradisi kita di Indonesia Apalagi ini di bulan Ramadan Sehingga para ulama mengatakan Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran Di bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam Berarti terhitung sehari 2 kali hataman Masya Allah, Subhanallah Para sahabat banyak juga yang menghatamkan 3 kali sehari Ada yang sehari sekali Ini kenapa sih mereka semangat banget menghatamkan Al-Quran Di bulan Ramadan Selain memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Sehingga dikatakan Ramadan Syahrul Quran Ramadan itu bulan Al-Quran Dimana diturunkannya saja di bulan Ramadan Salah satu keutamaan membaca Al-Quran Yaitu satu hurufnya dihitung 10 kebaikan Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat Sebagai penolong bagi orang yang membacanya Jadi yang akan menolong kita di hari kiamat Bukanlah orang-orang yang kita banggakan di dunia Orang yang kita cintai Kata anak muda Kata anak-anak zaman sekarang Di dunia dia bilang Aku mencintaimu selamanya Cinta sejati Hidup dan mati segala macam Tetapi kenyataannya Ketika bangkit dari kubur Yaumaya firrul mar'umin akhih Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi wa banih Likullimri'im minhum yaumai zinsyaknuyuhni Jadi pada hari itu orang-orang sibuk sendiri-sendiri Selain Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-Quran yang bisa menolong kita di hari kiamat Inna alzalnahu fi lailatil mubarakah Kalau kita baca Al-Quran sekarang Itu setiap hurufnya 10 Dihitung 10 kebaikan Man qura'ah harfan min kitabillah Falahu asru hasanah Siapa yang bisa baca satu huruf saja Dari kitab Allah Maka dia mendapatkan 10 pahala dari setiap hurufnya Misalkan Alif la Mim Satu, dua, tiga huruf Kali 10 Menjadi 30 Bulan Ramadan Setiap hurufnya Dikali 10 lagi Walhasanatu bi'ashri amtaniha Kata Allah Dalam hadis kutsi dikatakan Orang puasa itu luar biasa Orang puasa itu dia meninggalkan makan Meninggalkan minum Meninggalkan syahwat Kalau itu dilakukan Lillahi ta'ala Karra Allah Min ajlis syiamuli Wa anna ajlis zibi Wasa itu Engkau tunaikan Karena aku Maka aku yang akan langsung Berikan pahala Tanpa batasan Perbedaannya kata Allah Walhasanatu bi'ashri amtaniha Kebiasaan kamu dikerjakan Di luar Ramadan Sekarang aku lipat Gendakan 10 kali lipat Dari sebelumnya Subhanallah Jadi Marilah Anak-anak Kita semua Jangan sia-siakan Bulan Ramadan ini Karena tidak semua orang Bisa mendapatkan kesempatan Bertemu bulan Ramadan Setiap tahunnya Ringkasnya Ada empat keistimewaan Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Yang penuh berkah Yang pertama Sakinah Yaitu berupa Ketenangan hati Yang kedua Rahmat yang melimpah Yang ketiga Perlindungan dari Malaikat-malaikat Allah Dan yang keempat Namanya selalu Dibanggakan Allah Dan selalu disebut-sebut Oleh Allah Di hadapan para malaikat Semoga Semoga Kita semua Di bulan Ramadan Kali ini Kita bisa membaca Al-Quran Walaupun hanya sedikit Kan Kita Kalau baca Al-Quran Dengan benar Baca Al-Quran Dengan hati yang ikhlas Dengan menggunakan Tajwid Tartil Itu disifati Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Anfal Jadi Kalau kita baca Al-Quran Dengan benar Jangankan baca Dibacakan saja Mendengar Ayat-ayat Allah Dengar nama Allah Itu bergetar hatinya Ada getaran Dalam jiwanya Lalu Bertambah Tawakalnya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dibacakan Ayat-ayat Surga Rasa ingin Sekali Masuk surga Beramal Soleh yang banyak Dan lain sebagainya Lalu kemudian Mendengar Ayat-ayat Tentang neraka Ayat-ayat Tentang siksa Perasaan Yang langsung Datang Tiba-tiba Takut Akan Azab Allah Yang sangat pedih Jadi Dahsyatnya Berkah Bulan Ramadan Ini Sangat Sangat Luar biasa Yang dinamakan Ramadan Itu apa Yaitu Merupakan Penghapus Bukan Penghapus Warna Tetapi Ini adalah Penghapus Dosa Dan Kemaksiatan Kita Semua Ini Masya Allah Yang tinggi Bukan Mount Everest Tetapi Yang paling Tinggi Itu Dosa Dan Kemaksiatan Kita Maka Allah Jadikan Bulan Ramadan Ini Menjadi Bulan Penghapus Dosa Dan Kemaksiatan Barang Barang siapa Berpuasa Dalam Keadaan Iman Mengharapkan Ibu Semoga Semoga Ada Hikmahnya Apabila Ada Kesalahan Dalam Berbicara Ibu Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh